Hai kanva ninja Wow desain pakai kanva jalan ninjaku Hai semuanya kembali lagi bersama Fionni dari kanva ninja di video kali ini aku akan ajarin temen-temen gimana caranya bikin stop-motion menggunakan kit karakter yang lagi loncat-loncat di kanva free video tutorial ini terinspirasi karena aku main Shopee games jadi waktu kemarin aku main kan ada loadingnya tuh terus aku lihat ada karakter yang lagi loncat-loncat akhirnya aku kepikiran nih bisa nggak ya kalau bikin kayak ginian di kanva eh ternyata bisa akhirnya aku bikin lah video tutorial ini buat temen-temen juga siapa tahu kalian tertarik untuk bikin stop-motion yang serupa kita akan lihat dulu review hasilnya seperti apa baru kita masuk ke tutorialnya kira-kira hasilnya seperti ini ya temen-temen seperti biasa kalian bisa masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu kalau sudah kalian pilih ini template yang Instagram post begitu masuk ke blank page seperti ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan karakter apa yang akan kita pakai di dalam stop motionnya kita tonton boleh pilih karakter yang alien atau mungkin buah-buahan hewan atau mungkin karakter manusia yang ekspresinya lucu-lucu pokoknya bebas ya di sini aku akan pakai karakter yang bentuknya buah-buahan supaya mirip banget sama yang aku lihat di Shopee games kita ke bagian elemen dan masukin aja keyword cute cartoon klik grafik dan disini sudah ada beberapa elemen yang disediakan oleh kanva yang gratis kita masukkan buah strawberry terus kita rotet terlebih dahulu supaya strawberry nya berdiri tegak lurus kita perkecil taruh di bagian tengah langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desain kita tonton boleh pilih warna kesukaannya kalian tapi di sini aku akan pilih warna yang senada sama buah strawberry nya aku kita klik di bagian at background color aku akan pilih dulu dari eyedropper kita arahin ke strawberry nya tapi kalau kita pilih warna strawberry nya karakternya kita tuh jadi menyatu ya jadi kita harus turun ini si kode warnanya jadi yang lebih terang kita geser aja si bulatannya ini ke sebelah kiri kira-kira seperti ini di sini kode warnanya F4 C7 C B kalian boleh ikutin atau kalian boleh pilih warna sendiri next kita akan masukkan shadow untuk mempertegas kalau karakternya kita ini lagi loncat-loncat teman-teman bisa klik aja share di bagian elemen dan kalian pilih yang bentuknya bulat kita ganti dulu warnanya jadi warna hitam terus temen-temen turunin sampai dia bentuknya oval kira-kira seperti ini dan kita klik more klik transparansi turunkan menjadi 35 kalau sudah kalian klik lagi di bagian more terus position backward atur posisinya sampai seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita akan duplicate page nya di page kedua kita geser karakternya ke bagian atas sedikit kemudian di bagian shadow nya kita perkecil sedikit tapi pastikan shadow dan karakternya tetap berada di bagian tengah desain ya kita duplicate lagi di page ketiga lakukan hal yang sama karakternya kita naikkan berarti shadow nya di perkecil taruh lagi di bagian tengah untuk membuat stop motion yang kalian ini lebih smooth berarti kalian perlu lebih banyak page kalian bisa geser karakternya sedikit-sedikit ke atas sedangkan di bagian shadow nya sedikit-sedikit mengecil kita share perkecil lagi nah sudah selesai tahap satunya kita kan sudah buat karakternya ini meloncat ke atas berarti harus ada meloncat turun ke bawah gimana caranya kalian bisa duplicate aja satu page sebelum bagian akhir kita klik duplicate dan kalian geser ke setelahnya yang sebelumnya page 7 kita duplicate dan taruh lagi di sebelah ujung page 6 kita duplicate kita pindahkan ke page yang paling terakhir kemudian page kelima kita duplicate kita taruh ke bagian akhir page keempat juga kita duplicate taruh lagi ke bagian akhir page ketiga kita duplicate taruh lagi ke bagian akhir page kedua kita duplicate ke bagian akhir lagi Dan yang terakhir page pertama kita duplikin baru deh kita taruh ke bagian terakhir Oke seperti yang teman-teman bisa lihat nih ini dia dari atas bergerak turun perlahan-lahan Jadi kalau teman-teman mau bikin efek loncat kalian harus bikin versi yang ke atas dan juga versi yang ke bawah Untuk membuat karakternya kita ini loncat-loncat terus berarti kita harus bikin page-nya itu semakin banyak Nah teman-teman bisa klik aja di page 2 sampai di page 16 kemudian kalian copy dan paste Nanti hasil pastinya itu ada satu nih yang ketinggalan ini harusnya ada di bagian atas Jadi kita pindahin dulu page 32 ke sebelah page 16 Baru deh kita close grid view Untuk memberikan animasi karakternya kita loncat-loncat teman-teman perlu memasukkan sebuah video atau musik Di sini aku akan pakai musik aja dan kalian boleh pilih apapun musik yang mau kalian pakai Aku akan pakai yang ini aja curious mouse sebenarnya ini punya Canva Pro kalian juga boleh pilih yang versi Canva Free Begitu kalian masukin musik nanti di bagian atas tuh udah ada pengaturan timing per page-nya Kalian boleh klik timingnya kalian ketikkan 0.1 jadi 0,1 second Terus kalian checklist apply to all page Kalau seandainya kalian ngerasa hasil desainnya kalian sudah oke Kalian bisa langsung aja download dalam bentuk mp4 Ingat ya teman-teman jangan bentuk gif tapi dalam bentuk mp4 Oke deh sekian tutorial dariku semoga bermanfaat Jangan lupa dipraktekin juga nanti aku tunggu hasil karyanya kalian Tag aku di atkanvaninja dan pakai hashtag guakanfasit Sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya